share sebanyak-banyaknya nanti cari downline saya nyumbang seribu subscriber pak boleh lah bercanda tadi ya masalah nilai itu bukan sesuatu hal yang bisa kita begitukan juga selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat selalu semuanya dan bersemangat ya meskipun di bulan ramadhan eh bulan ramadhan tetap harusnya semangat beribadahnya dan juga semangat keliahnya anda lihat siapnya silahkan bisa absen di kulon itu kalau anda lihat di minggu 10 itu sudah ada materinya jadi minggu 10 kita akan membahas berkaitan dengan kelanjutan html yaitu css ya css cascading style sheet cascading style sheet atau css itu satu apa ya alat bantu yang kita gunakan untuk melengkapi html kita kemarin di bagian yang kedua di halaman kedua itu di jelaskan css itu suatu cara untuk melakukan format ulang gitu ya atau membuat layout dari apa yang anda bikin kemarin misalnya warnanya ukurannya ataupun posisinya jadi halaman webnya itu jadi lebih menarik gitu ya dan mudah untuk dikelola di dalamnya banyak style-style yang bisa kita gunakan kemudian di css dapat dituliskan bagian inline di dalam bodinya atau di headnya di tag head atau kita pisah antara file html dan file css gitu jadi kita bisa simpan di file eksternal jadi mau dijadikan satu dengan html itu bisa dan mau dipisah ke file yang terpisah dari htmlnya itu juga bisa dan nantinya akan disarankan kalau bisa dipisah gitu jadi dengan cara dipisah nanti manfaatnya akan lebih banyak perintah css itu dibatasi dengan text style dan ditutup dengan slice style kemudian contohnya misalnya anda suka buka web dan coba dimatikan cssnya contohnya mungkin begini saya akan coba buka sebuah web yang saya enggak tahu mungkin masih suka dibuka atau tidak misalnya facebook gitu misalnya disini facebook itu kan sekarang tampilannya agak sedikit berubah ya nah tampilan ini kalau misalnya kita matikan cssnya jadi halaman facebook ini kalau kita matikan cssnya misalnya semacam ini disini kita disable all style aslinya facebook itu htmlnya jadi semacam ini kalau kita hidupkan lagi stylenya jadinya dia kembali ke bentuk semula jadi formatting yang dilakukan di facebook ini itu menyangkut masalah pewarnaan bentuk kemudian posisi jadi nantinya akan tampil menjadi jauh lebih menarik contoh yang lain misalnya semacam ini disitu ada sebuah link ke css zengarden.com kalau kita buka misalnya zengarden.com disini anda bisa cek tampilan pertamanya akan semacam ini kalau kita coba matikan cssnya dengan cara disini disable all style aslinya htmlnya bentuknya begini saja kalau kita nyalakan lagi bentuknya akan jauh menarik kalau kita lihat lagi css yang lain itu anda bisa pilih di sebelah kanan misalnya mid century modern bentuknya akan berubah lagi sebenarnya isinya sama kalau anda perhatikan isinya ini semuanya sama kalau kita matikan cssnya isinya sama tapi bentuk layout ataupun pewarnaan posisi semuanya bisa kita rubah-rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan contoh yang lain misalnya disini kita pilih garment nah garment bentuknya akan berubah lagi ini isinya sama nah apa yang anda buat kemarin html itu kalau di format ulang nanti bisa jadi bentuk-bentuk yang bervariasi semacam ini contoh yang lain saya coba asal klik disini pilihan css yang memungkinkan nah disini disini ditambahin gambar-gambar yang menarik kalau kita coba matikan disini cssnya juga sama oh maaf disini textnya isinya sebenarnya sama anda bisa memilih berbagai macam css yang ada disini select design kalau anda klik bentuknya akan beda-beda tapi sebenarnya isinya sama dengan cara anda bisa matikan cssnya ini disable all style file htmlnya akan semacam ini mirip dengan apa yang anda kerjakan yang dikirim ke apa namanya kulon kemarin yang disini anda bisa lihat beberapa yang di kirim oleh teman-teman anda ada yang sudah memasukkan gambar juga berbagai macam text saya gak tau ini apakah bikin sendiri atau ngopi ya yang lain ada yang full ada yang sharing tentang apa namanya social projectnya juga saya sangat mengapresiasinya ini sambil curhat juga silahkan juga gak masalah gitu nanti semacam ini anda bisa tambahkan css jadi tampilannya akan jauh lebih menarik lagi tidak hanya sekedar html yang lain ada yang isinya standar semacam ini tolong bisa dibuat lebih baik lagi nanti di tugas keduanya yang sudah ditambahkan css tentunya disini ada yang suka fotografi silahkan juga gitu ya oh iya terkait dengan cara mematikan css di satu website disini saya menggunakan sebuah extension dari chrome jadi disini saya menggunakan browser chrome kalau di dalam chrome itu ada namanya extension bisa anda buka di chrome kemudian menunya kemudian disini ada extension di extension itu di sebelah kiri anda bisa cari di open chrome webstore silahkan ditambahkan extension ini ini namanya web developer web developer web developer nah extension ini bentuknya seperti gerigi nanti kalau sudah anda install akan berbentuk seperti ini ya sesuai yang saya tunjuk sesuai seperti apa yang saya tunjuk pakai kursor saya ini seperti itu dengan caranya tadi yang saya lakukan misalnya di satu web kemudian anda klik kemudian disini mau di disable atau mau di enable ini juga banyak yang lain yang bisa dilakukan misalnya nanti berkaitan dengan javascript kemudian cookies form dan lain sebagainya yang kita coba disini adalah tadi disable semua style karena kita bicara tentang css oke semoga bermanfaat ini tadi toolsnya bisa anda lihat dan bisa anda coba kemudian tadi setelah kita coba memperhatikan ternyata html yang anda buat itu sebenarnya bisa di format ulang dan bisa ditampilkan yang lebih menarik lagi nah caranya bagaimana di bagian berikutnya itu ada sintak dan posisi css itu ada di mana gitu ya sintaknya semacam ini jadi sintak css itu ada namanya selektornya dan ada declarationnya disini selektor disini declaration di mana declaration itu isinya ada dua ada property dan ada value jadi p itu adalah satu tag yang kita gunakan biasanya untuk paragraf jadi paragrafnya mau kita kasih color yang isi di dalamnya adalah blue jadi paragrafnya nanti akan berwarna biru maksudnya semacam itu declaration ini berbagai macam banyak stylenya ya tidak hanya color gitu ya contoh yang lain adalah sintaknya disini selektornya h1 h1 itu kalau kita mau bikin heading yang besar ya heading besar h1 disini declarationnya lebih dari satu apakah boleh boleh sekali gitu ya jadi si h1 ini tadi mau kita kasih warna biru kemudian mau kita kasih besarnya font size nya adalah 12px gitu jadi disini ada dua declaration ada dua property dan juga ada dua value property dan value yang pertama itu berkaitan dengan warna setiap declaration itu dipisahkan oleh titik koma dan ditutup juga dengan titik koma juga semua declaration itu selalu ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup oke sintak sederhananya semacam itu jadi ada selektor dan ada declaration kemudian posisi nah posisi css itu ada tiga tadi kalau kita lihat posisi css di bagian ini disini ada tiga ada inline ada embed dan ada eksternal yang pertama itu inline inline itu maksudnya adalah dia berada pada tag yang kita bikin gitu misalnya disini adalah tag bold gitu jadi disini satu tulisan bold yang akan kita ubah bentuknya dan warnanya jadi stylenya disini kita kasih font size-nya 16 dan color-nya adalah blue hasilnya disini adalah si bold ini tadi dia tebal dan berwarna biru ini inline jadi kita letakkan di dalam tag yang kita bikin kemudian yang kedua itu embed jadi embed itu kita letakkan di dalam tag head biasanya kan kalau kemarin kita bikin tag head itu di dalamnya ada title jadi selain title itu ada tag yang lain bisa kita berikan style nah style disini disini misalnya H1 heading 1 heading 1 mau kita beri beberapa apa namanya declaration disini kalau sesuai dengan kalau sesuai dengan sintaknya yang tadi kan declaration bisa lebih dari satu bentuknya bisa satu garis atau bisa jadi kita buat ke bawah semacam ini biar lebih mudah untuk dibaca jadi misalnya tag H1 ini kita kasih font family-nya Arial jadi font-nya nanti pakai Arial kemudian color-nya adalah blue kemudian text line line itu dia nanti posisinya apakah center atau left atau right jadi dia ke kiri rata kiri atau rata kanan atau rata tengah itu text line font style-nya dia italic italic itu miringnya jadi kan ada italic ada bold dan ada underline jadi nanti si H1-nya akan berubah jadi semacam itu nah bagaimana kita menggunakannya si H1 ini kalau kita panggil di bawah di body H1 style sheet sederhana setiap ada H1 dia akan mengacu pada style H1 yang diatasnya nah sederhananya semacam itu kemudian posisi yang ketiga CSS itu bisa kita pisah dari file HTML kita jadi ini adalah file HTML kita kita pisahnya tetap dihubungkan dengan satu baris yang ada di dalam tag head disini ada link link style sheet-nya dia href-nya style.css jadi nama file CSS-nya adalah style.css selalu diingat nama file di HTML itu selalu diakhiri dengan .html kalau CSS itu selalu diakhiri dengan .css nah disini dicontohkan jadi sebenarnya link ini itu akan menuju pada file yang sebelah kanannya jadi file yang sebelah kanannya itu nanti akan dipanggil oleh link yang ada di script HTML-nya contohnya disini misalnya adalah headline subline dan info text jadi setiap kali ada headline subline dan info text di dalam HTML nanti dia akan diberikan format style yang kita definisikan yang sebelah kiri misalnya disini ada kelas headline untuk kelas kita akan bicarakan di slide berikutnya jadi disini ada headline headline ini dia otomatis akan menuju pada si headline CSS-nya disini subline juga sama kemudian disini ada info text juga sama kenapa di bawahnya ada di bawahnya ini juga tetap menuju pada headline juga jadi si headline ini kita format font family-nya color background font weight-nya dan headline itu kita tambahkan font size-nya 14 sedangkan subline itu disini font size-nya 12 info text-nya font size-nya 10 jadi posisinya bisa jadi inline embed atau bisa jadi eksternal gitu ya untuk sintag dan posisinya sebelum jenis selektor CSS kita akan coba kita buka subline-nya kemudian kita akan buka Google Chrome-nya biar sebelah-sebelahan lebih enak untuk dilihat kita bisa buka sebelah-sebelahan menjadi semacam ini nah ini contoh inline CSS seperti yang ada di slide tadi mungkin kita perbesar ini kita geser dulu oke inline CSS tadi kita letakkan di dalam tag yang kita bikin disini style di dalam bold itu font size-nya 16 dan color-nya blue kalau di dalam inline CSS itu selalu diawali dengan disini style sama dengannya dan ada petik 2-nya dan diakhiri dengan petik 2 itu sedikit membedakan antara inline CSS dengan embed ataupun eksternal kalau kita jalankan kita klik kanan open in browser nah jadinya semacam ini ini adalah contoh bold dengan menggunakan CSS seperti itu kemudian yang embed CSS misalnya semacam ini sama dengan yang ada di slide-nya tadi disini embed CSS mulai dari style sampai ditutup dengan text style semacam ini contohnya disini adalah H1 yang kita format ulang dan ada layer 1 layer 1 kita berikan posisi kemudian posisinya absolute kemudian posisinya di dalam left top dan index jadi nanti ini akan dipanggil di di dalam tag body jadi kalau di dalam tag body ada H1 dia akan otomatis akan di format semacam ini berapapun H1 yang ada di dalam body itu bisa otomatis akan berubah tampilannya kalau kita coba jalankan open di browser nah disini disini style sheet sederhana ini adalah layer 1 diletakkan pada posisi 100,100 seperti itu coba kita ubah misalnya saya tambah satu kata kalau kita lihat hasilnya disini juga akan berubah juga itu yang embed jadi embed itu selalu ada di dalam tag head di bawah title sebenarnya tidak ada urutannya antara style sama title tapi biasanya standarnya di bawah title kemudian yang eksternal eksternal disini kita menambahkan link disini pada baris kelima yang menghubungkan antara HTML file HTML kita dan file CSS disini dia ke style .css jadi nama file kita juga disini style .css kemudian dia dipakai disini headline kemudian subline kemudian disini ada subline lagi kemudian ada info tag kalau ini kita jalankan open in browser di sebelah kanan hasilnya semacam ini seperti itu ya jadi file HTML yang anda bikin kemarin itu bisa di format ulang dan bisa ditampilkan seperti CSS Saint Garden kemarin seperti CSS Saint Garden yang tadi kita demonstrasikan sampai disini ada yang mau ditanyakan setelah kita mengenal sintak dan posisinya bagian yang kedua itu adalah mengenal jenis selektor dari CSS CSS tadi kalau kita lihat sintaknya disini ada yang depan itu adalah selektor nya selektor ini itu untuk mengidentifikasi nanti apa yang akan kita format gitu ya jenis selektor nya disini ada tiga selektor nya bisa berupa tag HTML jadi tag HTML itu tadi yang ada bold kemudian underline kemudian paragraf ataupun hal-hal yang lainnya termasuk juga heading dan kawan-kawannya kemudian yang kedua ada yang namanya kelas yang ketiga ada yang namanya ID kita akan bahas satu-persatu untuk HTML itu disini adalah tag-tag yang suka kita gunakan misalnya disini heading satu kemudian ini adalah bold jadi setiap tag HTML yang kita tentukan itu kita bisa format ulang bentuknya ukurannya tampilannya warnanya dan banyak hal yang lainnya lagi kemudian di dalam body nya di dalam tag body itu si bold yang kita panggil HTML tag HTML yang kita tentukan tadi itu akan merujuk pada style yang bersesuaian jadi bold dia akan ke bold kemudian H1 dia akan memanggil format dari H1 itu selector HTML yang kedua class class itu biasanya akan menjadi property di dalam satu tag HTML property misalnya disini adalah tag bold tag bold itu kita tambahin dengan property class kemudian value nya adalah headline disini juga property dari italic gitu ya itu italic dia kita berikan class kemudian value nya adalah headline juga dengan class headline semacam ini dia akan mencari di dalam CSS yang kita punya yang bersesuaian kelasnya kelas di dalam CSS itu selalu diawali dengan titik jadi titik headline jadi otomatis yang ada di dalam bold ini tulisan tebal karena selector class headline dia akan di format sesuai dengan selector class kemudian selector yang ketiga adalah selector ID bedanya adalah selector ID itu diawali dengan tanda pagar jadi disini pagar layer 1 pagar layer 2 biasanya digunakan di dalam tag div disini div ID sama dengan layer 1 jadi propertinya adalah ID kemudian value nya adalah layer 1 yang dibawah juga dia ID layer 2 jadi semua yang di dalam div yang atas ini akan di format sesuai dengan CSS layer 1 yang dibawah dia akan di format sesuai dengan layer 2 jadi di body nya pemanggilannya semacam itu kemudian pengelompokan selector kalau kita menuliskan yang CSS di sebelah kiri kalau anda perhatikan di headline itu melakukan format terhadap font family color background kemudian font size nah di antara headline subline ataupun infotech itu font family nya sama semuanya areal kemudian warnanya semuanya sama black kemudian background nya sama sama yellow nah kalau hal yang sama semacam ini bisa kita tarik jadi satu makanya di sebelah kanan dia headline koma titik subline koma titik infotech itu kita format yang sama tadi kita kumpulkan jadi satu jadi font family nya areal color black kemudian background nya yellow kemudian hal yang berbeda adalah font size si headline 14 kemudian si subline 12 kemudian infotech nya dia 10 jadi disini yang disebelah kanan setelah yang sama kita kelompokkan yang beda kita tambahkan headline nya kita font size nya 14 subline 12 dan infotech 10 jadi hal-hal yang sama kita bisa gabungkan jadi satu itu akan mempersingkat CSS yang anda buat kemudian tadi selain digabungkan dikelompokkan maksud saya selain dikelompokkan kita juga bisa menggabungkan semua jenis CSS yang ada baik yang berupa CSS jenis HTML tag HTML atau yang class atau yang ID jadi semua jenis itu tinggal digabungkan jadi satu kemudian yang bagian berikutnya adalah elemen-elemen CSS elemen CSS itu ada font ada text ada color dan ada link bagian font itu disini biasanya kita gunakan untuk mengatur tingkah laku dari huruf hurufnya itu font family nya apa jadi sebelumnya yang dimaksud dengan elemen-elemen CSS disini adalah yang kita bahas di dalam kurung-kurawal ini tadi jadi properti yang bisa ada di dalam kurung-kurawalnya ini tadi di dalam declaration itu adalah elemen nya elemen untuk font disini tabelnya ada font family nilainya itu font name-nya contohnya misalnya areal evel tika dan sebagainya kemudian font style mau normal italic atau obliquy kemudian font variant itu mau normal atau small caps anda nanti bisa coba-coba di dalam CSS yang anda bangun untuk file HTML kemarin anda font weight itu mau normal bold atau besar apa namanya tebelnya weight itu tebelnya berapa font size ukurannya bisa jadi normal atau menggunakan satuan px atau pakai satuan pt ataupun yang lainnya bisa dicoba-coba yang kedua elemennya adalah text tadi kalau font itu berkaitan dengan fontnya kalau text itu berkaitan dengan tampilan text biar lebih menarik ada line height kemudian text decoration kemudian text transform kemudian text line line itu rata ya rata kiri tengah atau kanan misalnya semacam itu kemudian text indent white space jika diperlukan kemudian elemen yang ketiga itu adalah warna ini kita gunakan untuk mengatur pewarnaan baik warna text ataupun background dari halaman web kita jadi color atau background color background image background repeat ada background attachment background position dan ada background biasa jadi bisa anda coba value-nya disitu yang di sebelah kanan anda akan bisa melihat perbedaannya nantinya kemudian yang terakhir itu adalah link digunakan sebagai penghubung sehingga dapat digunakan untuk berpindah dari satu bagian ke dalam bagian yang lainnya dari satu halaman ke halaman lainnya bahkan dari satu situs ke situs lainnya kita pakai link biasanya link itu kan tag html nya aherf css menyediakan elemen link yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku si link nya tadi misalnya yang pertama link nya normal belum dikunjungi atau belum diklik kemudian visited itu untuk link yang sudah dikunjungi active untuk link link aktif link yang halaman tujuannya sedang ditampilkan oleh web browser atau hover itu link yang hover pada saat mouse nya itu bergerak diatasnya dia itu adalah link hover semacam itu jadi kalau kita resume yang kita bahas tentang CRS tadi adalah ada sintak nya kemudian posisinya tadi ada tiga ada inline ada embed kemudian ada external kemudian jenis-jenis selektor nya tadi ada tiga juga selektor nya bisa berupa HTML kemudian selektor yang kedua itu kelas kemudian selektor yang ketiga itu adalah ID mana yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhannya kemudian elemen-elemen nya tadi ada font ada text kemudian tadi ada link gitu ya ada font ada text ada color dan ada link seperti itu sampai disini ada yang mau ditanyakan kalau ngoding itu menariknya pada saat anda coba-coba tadi misalnya CSS tadi bagaimana biar file HTML yang ada buat kemarin itu tampil jauh lebih menarik gitu ya seperti seperti halnya yang disajikan dalam tadi ya mau Facebook tampilannya seperti itu ataupun yang lainnya tampilan punyanya Zen Garden ini tadi oh iya satu lagi apa namanya mungkin tips juga kalau anda ingin mencontoh atau meniru dari satu halaman tertentu tadi misalnya Facebook Facebook ini kan kotak ada kotak kotaknya kemudian ada buletannya gitu ataupun lainnya misalnya anda bingung disitu pakai font apa gitu ya itu anda bisa apa namanya menambahkan ekstensi juga jadi disini ada satu ekstensi what font gitu ya maksud saya seperti ini misalnya ini adalah siap ini fontnya apa disitu tertulis jadi rubik gitu ya jadi setelah anda klik tadi ekstensinya disini kita bisa cek fontnya apa gitu atau misalnya Facebook tadi nah bisa Facebook disini pakai sistem UI sistem UI juga sistem UI juga jadi font yang digunakan disini menggunakan font sistem UI gitu ya sesuai dengan apa yang kita tunjuk di dalam kursor kita terus kemudian tips yang lain anda bisa menambahkan ekstensi apa lagi ya mungkin ini ini fontnya kita exit dulu disini adalah ruler gitu ya ruler disini kita bisa gunakan untuk mengukur jadi misalnya ini ukuran dari satu yang ingin kita ukur misalnya kotak yang ada di dalam Facebook ini profile ya kalau kita klik dia nanti di atas akan tampil width nya itu 107 height nya 194 left nya 352 top nya 84 right nya 45 49 bottom nya 278 kemudian warnanya disini adalah biru yang semacam ini dari warnanya kalau mau apa namanya buletan itu juga kita tinggal klik kemudian kita drag disini ukurannya berapa disini kita bisa tambahkan si ekstensi page ruler reduk ekstensi yang lain tips nya warna nah disini warna bisa kita gunakan nama ekstensinya adalah color pick eyedropper kalau kita klik disini misalnya kita mau mengambil warna si facebook nya ini nah si warna facebook nya kalau anda perhatikan disini warnanya adalah e6 e8 ea itu bisa anda pakai atau bisa pakai rgb nya rgb nya 230 232 234 jadi dengan tools ini warna yang ada di dalam web yang anda suka itu warna spesifiknya apa kadang-kadang kalau kita pakai mata itu kan tebak-tebak berhadiah jadi tidak tepat sekali kalau pakai disini tadi ekstensi dari chrome color pick eyedropper anda bisa cek benar-benar warnanya apa misalnya yang lain kalau kita klik kemudian kita tujuh warna biru ini misalnya dia full f semua jadi dia full biru jadi tinggal kita gunakan value ini sebagai value untuk property color nya nantinya jadi anda punya satu web yang dituju itu bisa kita contoh warnanya ukurannya ukurannya berapa posisinya dimana kita jadi kita gunakan untuk mengatur si CSS yang kita gunakan ekstensi yang lain masih banyak lagi juga ada yang terkait dengan pengukuran ada measure dimension juga bisa anda coba measure dimension itu misalnya di sini kita bisa ukur disini kita off kan dulu untuk ekstensi lain lainnya jadi si measure dimension itu kita bisa gunakan untuk mengukur oh ini misalnya text area untuk status itu lebarnya berapa ini ternyata 161x10px kemudian jarak antara kotak yang atas dengan bawah ini ternyata 674 dia 14px jadi ke kanannya itu adalah 673 mulai dari garis biru sampai garis biru yang kanan kemudian tingginya dia 14px jadi tool-tool semacam ini bisa kita gunakan untuk mengatur CSS kita begitu ada yang mau ditanyakan itu Pak izin kalau ibaratnya ada font kita mau masukin font yang baru baru belum contohnya ramadan karim kita itu harus fontnya itu sudah terinstall dulu di laptop apa kita langsung ambil gitu atau gimana Pak oke pertanyaan yang menarik misalnya apa namanya kita bicara font jadi kita bicara font itu pada saat kita ngoding font yang kita tentukan di dalam CSS itu nanti dia akan mencari font di dalam OS laptop jadi jadi di Windows itu kan ada font nya juga jadi di Windows ada font nya dia akan default mencari disitu kemudian ketemu font nya dan ditampilkan semacam font yang kita tuju nah pada saat nanti kita tanam di dalam web server pada saat orang lain itu punya font yang sama dia akan ditampilkan gitu tapi pada saat tidak ketemu di dalam komputernya si orang lain tadi biasanya akan dialihkan kepada font standar yang misalnya kayak Arial dan kawan-kawannya nah salah satu cara untuk mengatasi hal itu nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya itu font nya kita tempelkan di dalam satu folder yang nanti bisa dipanggil gitu untuk mencari font nya anda bisa cari di google dalam artian kalau misalnya anda suka sama satu font tertentu anda searching saja download font nama font nya apa nanti akan ada link download nya dan anda bisa download dan pakai bapak mau tanya tadi untuk menampilkan extension yang seperti font color itu gimana ya oke oke pertanyaan yang bagus jadi disini saya mencontohkan pakai browser chrome ya chrome punya google jadi di chrome punya google itu ada namanya extension yang bisa anda buka di kalau di browser itu misalnya ini kosongan gitu ya saya buka browser tab baru di sebelah kanan itu ada titik tiga yang kalau anda klik itu akan muncul new tab new window kemudian history download dan kawan kawannya disini ada namanya mortal atau kalau yang berbahasa indonesia itu apa ya perangkat tambahan kali ya saya lupa kalau bahasa indonesianya apa kadang-kadang kan settingannya ada yang bahasa indonesia kemudian disini mortal kemudian disini ada extension kalau kita klik kemudian disini akan ditampilkan daftar extension yang sudah kita install disini contohnya misalnya disini saya punya google drive kemudian webex awesome screenshot color pick eyedropper yang tadi saya peragakan kemudian dimension untuk ukuran kemudian css viewer nah ini juga bisa kita gunakan untuk melihat tampilan css nya itu ada apa saja sih gitu jadi satu halaman web kita bisa gunakan si extensi ini untuk melihat css nya dia css nya dia bisa kita copy jadi sebagai seorang developer programmer anda tidak apa ya tidak perlu repot repot oh ini css nya harus bagaimana itu bisa kita lihat dan bisa kita copy kemudian yang lain itu tadi ini adalah page ruler redu kemudian tadi yang untuk menghidupkan dan mematikan css di satu halaman web itu namanya web developer tadi font nya itu apa disini ada ekstensi yang namanya what font kemudian apa lagi user agent switcher ini satu ekstensi yang bisa gedegudakan untuk melihat tampilan kita jadi misalnya kita ngoding nih kita ngoding kita tempelin html kita dengan css kita ingin nanti halaman kita itu responsif responsif itu maksudnya mau ditampilkan dalam layar laptop atau mau ditampilkan dalam layar handphone itu kita bisa gonta ganti disini menggunakan si ekstensi user agent switcher ini jadi seolah-olah layar laptop kita itu adalah layar handphone nah untuk mencari semua ekstensi ini disini anda bisa klik di bagian kiri extension kemudian bagian bawah itu ada open chrome web store anda klik kemudian nanti tinggal dicari disini misalnya tadi web developer ya tinggal di enter nanti dia akan mencari anda mau ekstensi apa saja disini tinggal cari dan kalau ketemu kalau dia gratis kita bisa add to chrome semacam ini tombolnya ini tombolnya berubah jadi redit karena sudah saya install kalau belum di install tulisannya akan add to chrome begitu apakah menjawab iya pak terima kasih oke di kulon itu sudah ada penugasannya juga jadi file html yang sudah anda bikin kemarin silahkan ditempeli css atau misalnya anda mau bikin file html yang berbeda lagi bukan sama seperti yang kemarin silahkan juga tapi disini tugasnya adalah satu file html yang sama gitu ya itu anda buat 3 tempat css nya gitu jadi file html dengan css yang inline kemudian file html yang css nya itu embed kemudian file html yang css nya itu dipisah jadi kalau dihitung nanti totalnya ada 4 file bisa anda upload disitu keempat empat file nya light nya tadi ada di kulon nya dan segera nanti untuk kuliah hari ini nanti saya upload di tempat yang sama juga jadi kalau ada pertanyaan juga silahkan komen disitu juga semakin banyak komen semakin baik jadi promosi jangan lupa like share dan komen juga jadi youtuber siapa disini ada yang youtuber juga suka bikin konten belum ada berarti mungkin kita bisa join bikin konten di satu channel daripada bikin sendiri sendiri bikin giveaway dia rame giveaway nilai jadi rame siapa mau nilai apa share sebanyak banyaknya nanti cari downline saya nyumbang seribu subscriber boleh bercanda tadi tadi masalah nilai itu bukan sesuatu hal yang bisa kita begitukan juga jadi dalam kondisi yang sangat terbatas semacam ini kadang-kadang kita komunikasi dan diskusi itu menjadi satu bagian yang penting dalam artian ada kendala apa kita selesaikan kendalanya kalau ada pertanyaan nanti bisa di group ataupun bisa ditaruh di komen youtube biar rame silahkan diramekan temannya diajak oke terima kasih cukup seperti itu dulu pertemuan kali ini silahkan dicoba dan kalau ada masalah kita bisa kita bisa diskusikan di group juga oke baik terima kasih ada yang suara ayam berkokok oke baik terima kasih semuanya terima kasih atas kehadirannya semoga sedikit yang bisa kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih semoga sehat selalu semuanya dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sehat-sehat semuanya sampai ketemu lagi minggu depan terima kasih iya pak hai hai sehat-sehat